Nah guys, ini menu selanjutnya. Ini juga menu-menu cemilan yang lagi viral. You know? Ini adalah corn dog. Tuh liat tuh. Hmm, gede-gede banget corn dognya liat deh. Wow. Guys, siam. Mari mam. Cemilan khas Korea yang satu ini nih, emang udah paling lagi hits banget di Indonesia. Selain asin, biasanya juga ada topping yang manis loh. Enak banget. Ini garing banget sih. Parah. Garing di luar, meltnya di dalam. Ini ejunnya bener-bener banyak banget yang gak kelit tau. Biasanya orang ngasih cuma segaris doang kayak ejunnya. Semprit gitu ya. Iya, ini bener-bener banyak banget tuh. Sampai tebel banget. Dan perpaduan antara si mayonnaise, mustard, sama si saus di atasnya itu bener-bener kayak oh my guys. Tapi kalau buat aku, ini tuh bukan sekedar cemilan. Tapi ini kayak makanan berat juga loh guys. Kalau makannya tiga, empat udah kenyang banget. Ini segini aja udah kenyang kali. Satupun atau dua juga menurut gue udah kenyang banget. Jadi menurutku ini cocok banget untuk kalian sharing sama temen. Ini bukan sosis. Roti. Roti yang udah dipotong-potong. Kayak kerutong gitu loh guys. Dijadikan layer-layer buat di luarnya gitu loh. Untuk menyelimuti si sosis yang ada di dalamnya. Santai-santai manja sambil menggingit kondok menudukan kejutan. Dijamin bikin lidah sepikles guys. Karena isinya penuh keju dan juga sosis. Ini namanya spaghetti salmon dapur. Ini liat nih, ini lucu banget spaghetti-nya. Di atasnya ada sambolnya dan salmonnya langsung aja guys. Aku udah gak sabar. Cukup menjanjikan ya. Mari mam. Emang gak salah banget ya guys. Kita pilih main course yang satu ini. Daging salmonnya gede-gede banget. Dan pastanya al dente. Makan spaghetti salmon dengan sambal dabu-dabu. Ya cuma di sini. Ini rasa original buat aku. Parah. Ini rasanya tuh bener-bener buat tenang di mulut aku. Dia menyesuaikan dengan lidahnya orang Indonesia. Walaupun ini spaghetti. Tapi masuk banget. Masuk banget. Udah gitu tau gak apa ya? Ini spaghetti-nya itu. Dia tuh bukan cuma yang kita makan spaghetti. Terus dikasih sambal dabu. Dia tuh bener-bener kayak nyatu banget. Dan ini buat aku kayak. Oh my gosh. Itali ketemu sama Indonesian food. I like it juga. Ini kan matangannya itu bener-bener al dente banget guys. Keras juga enggak. Lembut juga iya. Nah kalau yang aku suka dari sambal dabu-dabu ini. Dia walaupun pedes ya War. Ini tuh bersatu dengan si ikan salmonnya. Dia itu membuat satu rasa baru. Yang kita gak bisa temui di tempat lain gitu. Nah. Biasanya coffee shop kan cuma jual view aja guys. Tapi di sini rasa semua makanannya berkualitas. Makanya aku happy banget. Hmm. Ini apaan nih? Ini juga harus coba. Ini salah satu kopi signature-nya mereka. Ini yang punya aku adalah Red Calvet. Aku call ini. Hot latte. Nah ya. Hmm. Coba ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pahit ya? Kalau ini ratnya pahit ya? Kayaknya kopi. Kopi ya? Ya. Tinggal nambahin cara kita nanti. Mau pake gula atau pake aren. It's just like... Guys, kalau kalian mau tau alamat dan menu apa aja yang kita makan hari ini. Jangan lupa di follow Instagram bikinlaper at bikinlapertransivi. Kalian juga bisa loh guys merekomendasiin menu-menu apa aja yang harus kita cicipin. Langsung di follow sekarang ya.